Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Info hangat Saya akutip dari media online demokrasi.id Dengan judul Ukraina Banta Jokowi jadi pembawa pesan Salensky untuk Putin Beberapa hari lalu media masa memberitakan Terkait kesediaan Presiden Indonesia Jokowi Dodo Untuk membawa pesan Presiden Volodymyr Zelensky Kepada Presiden Rusia Vladimir Putin Jokowi ke Ukraina pada hari Rabu 29 Juni 2022 Dan menawari Salensky jika ingin titip pesan ke Putin Yang akan dia kunjungi keesokan harinya Dalam kaitan ini Saya menawarkan diri untuk membawa pesan Dari Presiden Salensky untuk Presiden Putin Yang akan saya kunjungi segera Kata Jokowi Kemudian saat Jokowi di Rusia Presiden Indonesia tersebut mengatakan Bahwa sudah menyampaikan pesan Salensky ke Putin Saya menyampaikan pesan Presiden Salensky Kepada Presiden Putin Kata Jokowi Dikutip dari AFP setelah berbicara Dengan pemimpin Rusia tersebut Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat 1 Juli 2022 Mengonfirmasi ada pesan dari Salensky untuk Putin Tetapi tidak tertulis Pesan Salensky memang dibuat tidak tertulis Itu bukan pesan tertulis Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda Katanya ketika ditanya oleh jurnalis media TASS Tentang isi pesan Salensky Serhi Nikiforov Sekretaris Perskantor Kepresidenan Ukraina Berujar Sebenarnya jika Salensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin Dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian Nikiforov mengatakannya kepada media lokal Ukraina Prava Komentarnya juga dikutip media Rusia TASS Serhi Nikiforov lebih lanjut mengatakan Topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina Adalah blokade pelabuhan Ukraina Yang membuat ekspor biji-bijian terganggu Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina Dan blokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina Adalah fokus utama pembicaraan Antara kedua presiden Indonesia dan Ukraina Di Kiev katanya Nikiforov menambahkan Rusia bertanggung jawab Atas terganggu nya ekspor biji-bijian Ukraina Itu ke Indonesia Begitupun dengan wilayah lain di dunia Inilah yang dibacarakan secara rinci Dengan Jokowi Dodo Imbu Nikiforov Jokowi ke Ukraina Dan Rusia setelah menghadiri KTT G7 di Jerman Sebagai negara mitra G7 Sekaligus presiden G20 Demikian saudaraku Informasi Yang saya bacakan Silakan dianalisa Yang jelas beberapa waktu lalu Presiden kita yaitu presiden Jokowi Dodo Sudah mengunjungi Ukraina Sudah mengunjungi Rusia Dengan niat yang baik Agar orang diantara mereka berhenti Selanjutnya Terserah mereka Yang jelas Upaya negara kita Untuk menamaikan Kedua negara tersebut Sudah kita lakukan Sebagai negara Yang Ya ingin ada kebebasan Tidak boleh ada penjajahan Demikian kawan Bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh N. Kairi Harga mati Selamat menikmati